ini ada pertanyaan yang lumayan bagus dari AKZZ IKRI AKZIKRI ini pertanyaannya bang bagaimana sih cara menjawab pertanyaan yang tidak bisa kita jawab jika sedang berada di depan oke ini menarik banget ini serius menarik banget buat teman-teman yang lagi mendalamin ilmu public speaking dunia motivasi atau motivator atau pelatihan silahkan disimak sampai akhir ya karena ini menarik banget karena kalau pertanyaan kayak gini teman-teman belum bisa menyelesaikan atau belum bisa menanganin itu nanti bakal berantakan meskipun kita sudah menyiapkan yang terbaik ya belum mengisi atau sharing atau ketika teman-teman jadi guru atau jadi dosen nanti itu bakal berantakan karena meskipun opening bagus, proses bagus kalau closingnya kurang bagus itu juga kurang ngena karena kalau bahasan tadi ini kan di pertanyaan ini ya bagaimana sih cara menjawab pertanyaan yang tidak bisa kita jawab jika sedang berada di depan ini kan ibaratnya closing lah ini meskipun ada statement closing dan sebagainya tapi yang jelas itu masuk rentetan closing ketika kita mau menjawab pertanyaan biasanya kan ya setengah jam acara belum apa acara mau diakhirin itu biasanya ada saja pertanyaan itu kalau pertanyaan kita belum keren menjawabnya itu bakal berantakan nanti serius jadi gimana sih cara menjawab pertanyaan yang tidak bisa kita jawab banyak banget solusinya oke ya silahkan simak sampai akhir ya ini biar enak yang pertama bilang saja kita gentle bilang mohon maaf ya saya belum bisa kali ini pertanyaan lumayan susah sulit karena kehilangan saya belum nyampe ke sana karena disini saya sebagai pemateri saya itu bukan berarti cerdas ya bukan berarti pinter tapi bisa jadi orang bodoh yang terfasilitasi saya selalu ngomong kayak gitu jadi kalau belum mampu ya bilang belum mampu itu bukan berarti kita rendah di mata audiens itu malah keren jadi karena seorang motivator pembicara itu biasanya dicap orang yang sempurna jadi di posisi itu kita bilang belak-belakan saja kita belum mampu nanti izin nyampaikan di lain kesempatan atau di kurbea panitia bilang ini loh jawabannya atau di jawab di media sosial ini oke ya jadi bilang itu ya biar ya kita gak masalah kita gak bakal dicap gak keren pasti tetap keren karena kita udah belak-belakan oke ya harus berani kayak gitu gak masalah itu malah senang nanti mohon maaf ya yang tanya dan sebagainya terus yang poin yang kedua kalau ada menemukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya caranya gampang banget gimana caranya ya mencari halo anak ganteng nangis mandi ya mandi ya ya mandi ya sorry ya ini anak mau mandi nih karena jam 4 lebih 12 ini mau mandi terus jawabannya kedua ini ya buang-buang waktu atau ngolor-ngolor waktu dirasa itu susah oke coba dilempar untuk pertanyaan yang lainnya itu buat merenggangkan otak kita karena biasanya jadi kita istirahat semenit dua menit tiga menit itu biasanya muncul ilmu itu muncul keluar oke ya itu cara mensiasatinnya bisa jadi mungkin ini ada dua sesi pertanyaan atau dua penanya ini penanya pertama kok agak susah ya coba tambah lagi tiga atau empat oke ya nanti biar enak atau bikin pertanyaannya di komen di kolom IG di postingan teman-teman yang terbaru itu biar enak juga nanti dijawab dibikin konten kayak bikin IG live IG story atau IG TV dan sebagainya itu malah bagus di kita ya buat konten kayak akan konten tapi juga mereka bakal dapet jawabannya dengan cara apa ya melihat konten kita oke ya bisa dipahamin ya terus yang ketiga selain yang pertama tadi belak-belakan terus yang kedua ngolor-ngolor waktu karena kadang ilmu itu muncul beberapa atau informasi itu muncul beberapa menit ketika kita mengolor-ngolor waktu dan saya pernah ngalamin itu sering banget jadi ya kalau menemukan penanya agak susah itu malah ya menguji mentalitas kita tapi harapan saya ketika mengolor-ngolor waktu itu muncul pertanyaan selanjutnya itu lebih gampang dijawab sehingga ada waktu khusus untuk memikirkan jawaban yang pertanyaan susah tadi terus pertanyaan yang ke jawaban saya yang ketiga itu memberi ruang kepada audiens yang lain untuk menjawab oke ya ini bukan berarti merendahkan kita sebagai pembicara bukan tapi inilah diskusi dua arah jadi memberikan ruang selebar-lebarnya untuk orang berpendapat dan itu senang loh ketika kita misal dikasih waktu 90 menit ya secara keseluruhan 99% kita ngomong sendiri itu kayaknya gak asik lah forum itu kalau ada diskusi dari penanya atau memberikan pendapat yang lain itu malah senang dan saya sering banget memberikan ruang terutama untuk anak-anak yang kurang semangat untuk public speakingnya atau kepingin tapi belum berani akhirnya saya culik untuk datang di atas panggung untuk menyampaikan pendapatannya gimana tadi penanya tadi tanya gini kira-kira apa jadi saya belum ngomong mohon maaf ya saya belum bisa saya gak menyampaikan itu dulu tapi memberi kesempatan kira-kira apa jawabannya ini jadi mengambil survei mengambil apa ya jawaban dari beberapa penjawab tadi akhirnya saya bisa menyimpulkan dari jawaban tadi oke ya mungkin tiga aja dulu triknya intinya bagi teman-teman ketika ada jawaban yang susah untuk dijawab atau pertanyaan yang susah untuk dijawab buat teman-teman santai gak usah kayak mau kiamat jadi itu yang menjadi jam terbang kita kita bakal menjadi orang yang keren atau tidak dilihat dari jam terbang kita di tiap event di tiap sharing di tiap panggung dari panggung itu bakal enak dan kalau kita jam terbang kita tinggi kalau pertanyaan yang susah tadi akhirnya bisa terjawab dengan beberapa trik tadi ketika ada panggung yang serupa dengan pertanyaan yang serupa itu kecil banget receh banget karena sudah terjawab di sebelum-sebelumnya dan itu tujuannya kita untuk menaikkan level jadi kalau ada pertanyaan yang susah santai tenangkan dulu tenang karena dalam ketenangan itu bakal ada sesuatu yang wow dalam otak kita nanti dan berharap kalau ada pertanyaan yang susah wah ini susah ini menantang banget ini cara untuk menaikkan level kita kalau ada pertanyaan yang serupa nanti bakal enak bakal ya gak kaget gak kagok gak deg-degan itu ya intinya teman-teman baik ada pertanyaan susah atau ada kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan atau di kita harapkan tetap kita santui gak usah gagabah karena di dalam posisi yang terekankan pun dalam panggung itu ya sebelum di panggung atau saat panduk di panggung atau saat sudah di panggung itu menjadi apa ya kerennya kita nanti oke ya kerennya kita itu dilihat ketika dihantam masalah tetap cool atau deg-degan atau keringetan kalau keringetan jantungan terus apa lagi hal-hal yang buruk yang lainnya kalau itu terjadi pada diri kita itu bakal ah gini banget ya motivator ini ah gini banget pemateri ini ah gini banget pencerama ini dan sebagainya kalau kita tetap cool meskipun dihina dikritik dicacimaki dalam forum apapun kita tetap cool santui tenang senyum minimal senyum dengan senyum tadi insyaallah bakal muncul-muncul hal yang bagus kebanyakan kalau kita jam terbangnya kurang keren kalau dikritik pedas ini bukan pertanyaan tadi yang susah ya kritik pedas itu saya sering pernah oke ya saya tetap santui tenang karena apa ya sesuatu yang panas yang gaspol kalau dibalas dengan yang panas juga dengan amarah juga dengan gaspol juga gak bakal jadi oke ya gak bakal jadi api tambah api ya makin berantakan pekobarnya api dikasih air biar enak nanti biar adem oke ya yang tegang dikasih yang santui ya sering-sering baca buku sama belajar sama para-para guru ya biar enak nanti biar apa ya nanti beda kok cara menyelesaikan solusi ketika kita yang jarang baca buku jarang ikut kajian jarang ikut ya mendengarkan motivasi-motivasi terus belajar sudut pandang juga itu nanti kita lebih elok banget lebih indah banget menyelesaikan masalah tidak gupu tidak gegaba tidak apa lagi ya yang ketika dilihat itu gak asik itu ya semoga bermanfaat kalau kurang nanti saya puaskan di video selanjutnya atau nanti di komen saya lanjut ya oke makasih banyak semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah jangan lupa di subscribe ya teman-teman makasih